Dari segi fashion, kita bisa ngikutin tren yang ada, tapi jangan lupa kita harus tetap sesuaikan dengan diri kita. Kalau misalnya gak cocok, ya balik lagi ke diri kita. Kalau cocok, ya monggo silahkan dilanjutkan. Tapi yang penting adalah cocok dan sesuai syariat Islam. Tambah lagi ya kan aku juga bikin brand untuk anakku, Makayla. Itu pun juga sebenarnya itu salah satu hadiah buat dia, karena dia mencoba memutuskan untuk berhijab. Masya Allah ya. Dengan umur yang masih muda, aku aja malu banget gitu. Tapi pengennya dia juga bangga dengan hijabnya, bangga dengan gayanya, fashionnya. Makanya aku ajak dia untuk discuss gimana nih untuk gayanya anak jaman sekarang. Karena kan beda angkatan jauh ya. Jadi kalau misalnya aku bilang, bagus gak mana ini? Ih tua banget. Nah gitu. Jadi kan dengan adanya dia, ini mewakili teman-teman dia, sumurannya dia untuk bisa tetap fashion, tetap gaya, tapi tetap ngikutin syariat agama kita. Tuh Masya Allah. Kan dari gak cuman kitanya juga yang belajar, tapi anak pun juga pasti yang ada di rumah, lingkungan sekitar juga pasti akan ikut. Apalagi punya anak perempuan. Sama aku juga punya anak perempuan juga gitu. Cukup kritis mengenai pemilihan warna terutama. Itu kok terang banget warnanya gitu kan ya. Kayaknya mereka udah lebih tahu aja gitu ya. Nah kalau Kak Dini gimana ya Kak Dini? Bisnis fashion buat aku sama Mas Dimas, kita Alhamdulillah mulai udah dari tahun 2011. Awalnya itu baju koko. Iya Alhamdulillah. Kenapa? Karena disitu kita dengan fashion kita bisa berdakwah, kita bisa bersiar, kita bisa ngasih tahu kalau zaman waktu baju koko itu adalah kalau dulu baju koko itu cuma dipakai di saat hari raya dan dipakai saat sholat jumat. Tapi akhirnya kita mikir, kayaknya kalau anak muda pakai baju koko harian juga keren kok. Gimana sih caranya ya kita bikin sesuai memang seleranya anak muda. Saat itu Mas Dimas masih muda pastinya. Ya kan? Saat gitu. 11 tahun yang udah, 2011 ya kan udah 8 tahun yang lalu gitu kan. Sekarang udah umur 40 sis. Masih muda. Alhamdulillah. Masih muda daripada suami saya. Oh iya benar. Ya kita menyesuaikan dengan apa yang memang anak muda suka dan sampai sekarang pun kita juga gak menutup mata untuk ngeliat tren apa sih yang sekarang lagi digandrungin sama anak-anak muda. Karena memang target kita sendiri di 2D ini adalah pengen mengajak anak-anak cowok ini pakai baju koko buat harian. Bisa buat tongkrong, bisa buat kerja atau bisa buat acara apapun dan di saat ibadah mereka tetap pakai baju yang bagus. Karena memang kan sebaik-baiknya kita beribadah itu kita menggunakan pakaian yang bagus gitu kan. Ya udah makanya saat itu yang dipikirkan adalah kita harus bikin sesuatu yang mengikuti tren. Sekarang ya anak-anak milenial. Dan kebetulan kita sekarang juga menggandeng brand ambasador kita ada Hawaryun. Nah itu kan anak muda banget. Jadi kita diskusi juga. Dan Alhamdulillah aku juga udah hampir jalan 2 tahun bareng sama Tante Irna. Kita juga diskusi dan kita cari ini tren yang sekarang lagi seperti apa nih. Dan kayak gimana kalau aku sama Tante Irna yang kita bikin I'm Shari X Dini Aminarti itu kita berdua bikin sesuai dengan apa yang aku suka. Pokoknya Tante Irna bilang ini harus menggambarkan karakter kamu gitu kan. Karena memang gak bisa keluar dari jalur itu. Apa yang aku pakai ya itu yang Tante Irna bikin. Pokoknya Tante Irna bikin ini sesuai sama karakter kamu ya Dini. Oke nanti kita diskusi mau warnanya seperti apa. Dan warna-warna yang kita bikin pun juga ya anak-anak milenial banget. Ya kan Tante? Tuh Masya Allah ya. Berarti tujuan dari teman-teman kita disini kalau kita berbicara mengenai fashion adalah menjadikan bahwa baju muslimah dan baju koko itu bukan sekedar kostum. Benar ya kostum yang cuma dipakai kolok lebaran atau pengajian atau mungkin cuma sholat cuma doang. Tapi bahwa ya itulah baju kita sebagai muslim dan muslimah gitu. Nah gimana caranya supaya menarik ya digodoklah dengan tren yang sekarang dikawinkan. Bahasa dikawinkan. Digabungkan dengan tren yang ada sekarang. Bahwa tren yang sekarang seperti apa modelnya misalnya yang mini-mini-mini-mini dengan motif yang seperti-seperti itu. Bisa kok di dalam baju muslim juga ada kok yang seperti sekece itu juga kok gitu. Ibarat anak milenial kan milenialnya kece ya. Sekece itu juga. Begitu juga dengan makeup tadi ya Mbak Sabrina ya. Mau cantik, mau terawat kulitnya juga bisa kok melalui jalan yang benar gitu. Maksudnya sesuai dengan cariatnya, halal juga, aman kita dalam beribadah, tenang. Terutama ketika wudhu itu tadi ya kan kadang kalau kita terutama pekerjaan yang memang membutuhkan makeup. Yang gak bisa dihapus terus diulang dari awal. Nah itu apakah sudah aman atau belum. Karena kan kita tetap harus menjalankan kewajiban ya itu sholat di tengah-tengah itu mungkin ya. Nah itu kan juga tetap harus diperhatikan. Baik, sekian obrolan saya. Nah sekarang kita akan teman-teman yang disini mungkin ada yang mau bertanya. Boleh ya? Boleh kan ya bertanya ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Saya mau tanya yang tadi masalah soal hijab yang halal. Nah itu apakah nanti kita mau cari hijab halal harus sama seperti kayak makanan? Ada logonya seperti itu atau seperti apa? Oke, kira-kira mau bertanya ke siapa atau ke semuanya? Ke bunda dari MUI kali ya. Oh oke, dari sama dokter berarti ya? Iya. Oke. Namanya tadi siapa maaf? Desi. Desi, oke. Mbak Desi. Mbak Desi, ya memang di hijabnya mereka tempelkan logo ini. Logo halal. Jadi bukan tulisan halam alif lam begitu ya, tetapi logo MUI. Ini adalah logo untuk produk yang disertifikasi halal. Jadi kalau tadi bicara sepatu, saya sedikit menambahkan ya, memang di sepatu itu ada, di sepatu, kulit babi itu spesifik ya. Ada titik tiga, bentuknya segitiga. Dan itu apabila disamak juga tetap masih kelihatan. Biasanya bukan sepatu kulit luarnya ibu-ibu, bapak-bapak, tetapi di dalam sebagai lapisan. Sehingga kalau kita nginjek, nah itulah yang kita injek. Kulit sepatu dari babi. Jadi kalau misalnya bicara hijabnya, memang ada logonya seperti ini. Tapi itu mungkin masih proses ya. Untuk satu brand, itu memang mereka sudah disertifikasi dan mereka sudah ada. Tapi untuk yang lain, nanti mungkin menuju ke situ. Menuju ada logo halalnya. Oke, boleh aku, teman-teman panitia boleh tolong disampaikan. Maaf. Iya. Mas, sudah cukup jawabannya? Iya, jadi mungkin untuk hijab berlogo halal ini, berlogo MUI itu tadi, mungkin akan segera diratakan ya. Semua akan segera seperti itu. Jadi kalau sekarang, bismillah, semuanya masih halal. Tapi nanti kita akan semua lebih tenang lagi dengan adanya logo itu. Ada lagi yang mau bertanya? Yang agak jauh, yang baju hijau lagi. Hitam di belakang. Hitam semua ya? Iya, kamu yang pakai ini hijau. Iya, dia sudah berdiri. Namanya siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiwi dari Institut Taskiah Bogor. Jadi kan tadi Kak Dini menjelaskan bahwa sebuah fashion itu kadang harus dari tentang karakter diri sendiri supaya gampang untuk dikembangkan. Lalu kan zaman sekarang itu lagi viral tentang karakter life crisis. Di mana seseorang mulai canggung sama pemahaman sama hidupnya dia itu, dia takut akan masa depannya gitu. Dan berarti kan dia harus tahu masa depannya harus kayak gimana dan tahu diri dia itu kayak gimana. Soalnya kan banyak orang yang sama sekali gak kenal diri dia siapa kayak gitu. Nah terus menurut Kak Dini sendiri gimana sih cara kita buat kita kenal bisa mengembangkan fashion itu sendiri kayak gitu. Terima kasih. Oke dengan Tiwi ya tadi ya. Tiwi mungkin. Saking semangatnya. Pakai atum micnya orang Bogor ya. Jadi mungkin maksud Tiwi adalah kalau fenomena sekarang nih teman-teman di kaum milenial adalah kehilangan jati diri gitu maksudnya ya. Mencari jati diri. Ketika dia mau mengembangkan fashionnya kan harus paham diri dia. Kadang kalau cuma ikut-ikutan takutnya stuck terus berhenti dan bubar gitu. Gitu. Bagaimana Kak Dini? Masya Allah. Masya Allah. Iya. Tiwi berarti memang sekarang krisis pede itu. Aku mengeluarkan ilmu kuliah aku ya. Mengeluarkan kuliah aku. Kebetulan aku kemarin kuliah ngambil psikologi. Krisis pede itu memang biasanya dialami saat-saat anak-anak yang memang lagi puber. Itu hal-hal itu pun juga mungkin kita alami semua. Dimana kita masih mencari jati diri kita. Sebenarnya kita mau apa dan kita mau seperti apa gitu kan. Terkadang karena krisis pede itu akhirnya mencoba segala sesuatunya. Kira-kira mana sih yang cocok sama diri kita. Kalau saat itu aku memang tipe yang gak berani mencoba-coba hal-hal yang memang menurut aku gak cocok. Jadi sebenarnya kalau solusi untuk menangani masalah krisis pede itu lebih baik adalah menjadi diri sendiri. Kalau jadi diri sendiri itu akan jauh lebih nyaman di saat kita pakai dan kita menggunakan baju itu tersebut atau apapun itu. Yang penting adalah harus menjadi diri sendiri. Jadi gak usah ngikutin orang lain mungkin akan dibully sama teman-teman. Ih gak kekinian banget sih. Kan sekarang lagi ngetrendnya ini. Sekarang tuh ngetrendnya apa ya? Aduh. Aku tuh bingung ya. Generasi tiwi sama aku kayak beda ya. Yang pasti kalau misalnya untuk dari segi fashion kita bisa ngikutin tren yang ada tapi jangan lupa kita harus tetap sesuaikan dengan diri kita. Kalau misalnya gak cocok ya balik lagi ke diri kita. Kalau cocok ya monggo silahkan dilanjutkan. Tapi yang penting adalah cocok dan sesuai syariat Islam. Itu menurut aku tiwi. Terima kasih tiwi. Mungkin boleh disimpulkan maksudnya Kak Dini adalah orang lain itu memang jangan ikut-ikutan orang lain. Tapi orang lain boleh jadi inspirasi kita gitu kan. Tapi tetap kembangkan apa yang ada di diri kita gitu kali ya. Nah ini sebenarnya masih ada tiga tumblr lagi. Kayaknya rejeki kita deh memang. Karena waktunya sudah habis. Jadi pertanyaan udah gak ada lagi. Bener ya? Udah gak boleh ada lagi pertanyaan ya? Nah demikian obrolan-obrolan aku dengan teman-teman yang sudah hadir siang hari ini. Terima kasih buat Kak Dini. Buat Fenita. Kebiasaan manggil Mimi gak apa-apa lah ya. Buat Mimi. Terus juga Mbak Irna ada dokter. Dan Mbak Sabrina. Terima kasih untuk ilmunya hari ini. Masya Allah aku juga banyak banget masukkan informasi terutama soal fashion dan makeup. Yang ternyata kita gak bisa sesembarang itu dan hal ini tidak sesepele itu. Untuk kita gak cari tahu. Bahwa yang namanya halal kandungannya itu perlu kita perhatikan. Apalagi nih ya. Sekarang kan kita adalah manusia-manusia milenial yang tidak lepas dari teknologi. Gadget. Harusnya bisa lah kita menggunakan handphone kita untuk lebih banyak mencari tahu. Mencari informasi mengenai ini baik gak ya. Ini bisa gak ya dipakai terutama untuk kita kaum muslim-muslimah yang sesuai dengan syariat pastinya. Terima kasih sekali lagi. Saya Dian Ayu mengucapkan terima kasih juga. Mohon maaf ada salah dan kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton.